cara membuat asam nitar pekat ingin tahu caranya guys simak terus video ini Halo guys ketemu lagi di channel dinartok hari ini channel dinartok akan membuat asam nitar AMO3 yang terpakai guys yang biasanya pakai airsulfur air api airsulfur nanti kita pakai H2SO4 guys pakai asam sulfat kita coba guys hasilnya bagaimana kalau pakai H2SO4 sekarang kita siapkan peralatannya yaitu ini yes ini sudah saya masukkan sendawa ini garam sendawa yang saya buat sendiri nanti kalau kepingin bikin garam sendawa video linknya akan saya taruh di diskusi atau tekan pojok sebelah kanan itu guys pojok sebelah kanan tekan ya Nah itu udah keluar juga guys oke kita akan setelah proses udah kita masukkan dalam sendawa ya sekarang kita kita tambahkan asam sulfat pekat ini asam sulfat pekat ini 98% ini guys kita bisa ngomonginan tekan pojok sebelah kanan tekan pojok sebelah kanan tekan pojok sebelah kanan tekan pojok sejuk pakai seluruh banget masker memang bahan-bahan ini sangat kelas kali kita kasih kita 400 ya karena ini dalam penjauannya 200 ya memotong kita ya 600 ya 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 600 ya 600 600 600 setelah kisah isi asam sulfat sekitar 700 ml gas kita tunggu proses dari asam sulfat ini untuk melarutkan garam sendawa kita tunggu prosesnya nanti kalau belum melarut semua kita akan panaskan dengan kompor tujuan tujuan pembuatan asam nitrat ini bisa untuk membuat akwarikia yang nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi atau tekan pojok sebelah kanan atas itu guys ya ini guys ya ini guys saya tunggu proses penglarutan garam sendawa ini di asam sulfat ya ini guys bisa anda lihat asam sulfatnya sudah mulai berproses dengan garam sendawa ya ini guys bisa anda lihat asam sulfatnya sudah mulai berproses dengan garam sendawa ya ini guys sudah berproses dan keluar asapnya banyak sekali makanya di ruangan kerja saya saya kasih egg house fan yang besar guys untuk mengurangi asap keluar banyak saya tutup itu bakernya guys bisa anda lihat ini guys asam sulfatnya sudah melarutkan garam sendawa jadi saya tidak perlu memakai kompor untuk melarutkan garam sendawa ini guys karena asam sulfatnya ini sangat pekat sekali maka garam sendawa itu akan hancur dan larut jaring yang mantap oke guys setelah busanya habis nanti itu tinggal cairanya cairanya akan kita masukkan untuk botol kosong ini guys yaitu cairan asam kita pekat ya guys oke guys saya persiapkan dulu botol yang nantinya untuk menyimpan asam nitrat pekat ini guys oke guys cairan asam nitrat yang barusan saya buat ini akan saya masukkan ke botol kosong dengan memakai saringan supaya tidak tumpah oke guys kalau video ini menurut anda bermanfaat serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol yang ada di pocok kanan bawah yang berluku gambar saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax